Kanda untuk melihat penutupan dari bursa saham Asia yang bangkit dari pelemahan pada perdagangan hari Rabu, ini seiring harapan vaksin virus corona yang efektif serta prospek simulus fiskal lebih besar di Amerika yang tampaknya menyenangkan investor menjelang musim libur Natal. Analis pada dead share David Bersnesi menilai meskipun COVID masih berkecamuk di Eropa dan Amerika, pasar melihat jangka pendek sehingga pertumbuhan ekonomi dan fokus pada kemungkinan situasi yang lebih baik nantinya di tahun 2021. Fokus investor juga ke arah meeting the Fed pada pekan ini untuk gambaran baru proyeksi apakah ekonomi akan resesi double dip atau berada di puncak yang diilhami oleh vaksin. Bursa saham China berbalik melemah tipis saat akhir sesi, sementara penguatan pun terjadi di pasar saham Hong Kong di mana indeks Hang Seng melompat 0,97 persen, Nikkei Jepang juga menguat di tengah ekspor Jepang periode November yang justru turun 4,2 persen year on year. Data ini meleset dari perkiraan para analis yang memprediksi ekspor akan naik 0,5 persen. Dari Jepang kita lihat untuk indeks Kospi penutupan kemarin melonjak 0,54 persen, ada pun indeks acuan regional atau MSCI Asia Pasifik tidak termasuk bursa Jepang naik 0,8 persen. Berikut adalah update dari pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini, Pemirsa. Tampaknya Nikkei dan Kospi sudah diupdate pembukaannya. Kita lihat Nikkei di Rp2.26.772 naik sekitar 0,6 persen, Kospi Rp2.757 naik 0,51 persen, Hang Seng penutupan kemarin menguat 0,97 persen, Surat Times menguat 0,56 persen. Dari Asia juga rata-rata pada pagi hari ini masih menguat. Kami koreksi untuk Kospi melemah ya, 0,51 persen Kospi Korea Selatan. Sementara dari indeks harga saham gabungan, kita review penutupannya kemarin, keputusan pemerintah bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi faktor pendukung kepada IHSG yang kembali ke zona hijau saat akhir perdagangan Rabu kemarin naik 1,8 persen atau sekitar 108 poin ke posisi 6.118. Anda termasuk yang gembira dengan penguatan indeks harga saham gabungan ini pemirsa atau justru agak sedih nih karena belum ada kesempatan untuk kembali melakukan pembelian.